assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya ingin membuat video tutorial mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua kalau mau buat video cuman sekarang udah canggih tuh udah ada Android jadi temen-temen yang nggak punya apa laptop komputer itu jangan jangan berusaha kita masih bisa mengedit kok lewat HP itu HP sekarang canggih jadi saya ingin menggunakan mau ngasih tutorial buat teman-teman sampai bisa cara buat yuk nah ini saya menggunakan power director director ya jadi temen-temen bisa download di playstore yang namanya power director kalau enggak video editor itu biasanya udah nongol tuh kalau temen-temen nyari video editor udah nongol Nah kenapa saya menggunakan power director ini karena dia menurut saya mudah daripada wadah aplikasi yang yang lainnya kalau menurut saya sendiri sih mungkin enggak tahu juga yang lain tapi saya lebih suka ke ini sih ke power director ini nah temen-temen mungkin temen-temen mau pakai yang akan banyak banget ada film mora ada kino master ada segala macem setelah teman-teman tapi intinya sama kalau disini ya jadi kalau ini sehat mengat mau memberikan tutorial cara bikin video yang kedip-kedip ya yang biasa yang yang videonya itu mengikuti irama musik kayak di Instagram Instagram gitu ya biasanya ada seperti itu jadi kali ini saya mau ngajarin teman-teman atau membuat tutorial cara membuat video yang mengikuti musik ya teman-teman sebelumnya saya mau kasih tahu untuk tool yang sering dipakai tombol yang sering dipakai itu bagian bagian kiri atas yaitu kan ada tiga tiga tombol yang pertama itu untuk import media yang kedua lapisan-lapisan itu ketika media diimpor kalian ingin menambahkan lagi diatasnya gitu kayak layar lah gitu terus yang ketiga itu efek itu itu semacam efek temen-temen kayak oh efek-efek transisi gitu dan sebagainya Oke teman-teman mungkin bisa bisa dilihatnya disitu oke untuk sebelah kanan itu ada export atau save terus pengaturan dan itu play kalau yang tombol play bawah-bawah itu itu kita bisa melihat full ini tuh teman-teman yang harus teman-teman pahami Oke kita langsung import ya pertama kita import musik dulu oke musik dan ini video sudah saya buat tapi mau saya convert ke musik ya Jadi kalau seandainya video itu mau diambil musiknya kemudian aja tinggal tarik kebawah kemudian import warna putih dulu diatas kemudian lapisannya kita taruh warna hitam eh kita tarik kita pasin dengan musiknya kemudian warna hitamnya juga Oke nah kita pasin ukurannya kalau kita mau melebarin kita klik warna hitamnya dulu ya Oke kita bisa dengerin musiknya dulu ya Seperti inilah musiknya cari yang ada dub 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 oke kita panjangin atau kita Zoom kita Zoom nah bagian musik yang bernada dentumannya itu ya kita langsung atau potong yang warna hitam ke lapisan warna hitam atau gambar warna hitam hitam di bagian yang nada musiknya ada dentumannya potong di sini oke kemudian saya bu saya buang ya yang enggak kepake ini saya pasin dulu saya ambil nah bagian sini saya buat oke lagi bagian yang tidak saya pakai sebuah saya hapus bagian ini kita kita potong bisa kecil ya karena disini dia berhentet detuman ini berhentet kita potong lagi oke potong lagi saya cari lagi di bagian sini kita potong juga oke kita potong lagi kita hapus ok Oke kita cari lagi pokoknya kalian cari nada yang ada dentumannya ya sepanjang lagu nah itu yang kalian tandai dan itu kalian potong yang diwarna lapisan warna hitamnya oke teman-teman kalau udah paham petang kalau udah paham oh iya teman-teman kalau mau motong itu di pojok kiri ya kiri yang paling tengah untuk memotong atau untuk cut Hai jadi teman-teman tinggal klik bagian mana yang mau dipotong kalau lurusin kemudian tekan pojok kanan atas ada gambar capit itu untuk motong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah bagian terakhir bagi bagian terakhir saya kasih ya satu Oke lebar dikit oke udah semua ya oke udah semua oke kita coba dulu kita orangnya oke 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 teman-teman oke 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 kita buang yang putihnya jadi kita ganti import video nah video ini teman-teman saya ambil dari dari HP juga di semuanya saya pakai HP video-video ini fontennya saya ambil dari HP juga Oke kita taruh semuanya oke oke jadi putihnya tadi kita ganti dengan videonya yang kalau musik dengan lapisan hitamnya tadi udah selesai kita coba ya udah masih ada suaraan bawaan video video-video kita hilangin suaraan suara yang bawaan video dengan cara pilih itu bercepat dan disini ada diamkan audio nah diamkan audio Oke semuanya ya temen-temen kita diamkan audionya semuanya oke semuanya kita diamkan oke selesai Oke kita coba ya teman-teman ya selamat menikmati oke teman-teman jadi begitu ya teman-teman mudah kan teman-teman jadi Oh kita tinggal sesuaikan aja musik dengan Oh irama dentumannya itu tinggal kita cari kemudian kita potong-potong dengan lapis senora hitam diar dia bisa gedip-gedip dulu jadi videonya itu seolah-olah mengikuti musiknya baik teman-teman sekian tutorial dari saya mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan teman-teman atau ingin tutorial video yang menggunakan Android teman-teman bisa tanya di kolom komentar nanti saya akan buatkan videonya tutorialnya teman-teman sampai bisa dan jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ini teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax